Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari klik subscribe di channel ini Dan aktifkan tanda loncengnya Untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita bersyukur kepada Allah SWT Yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin Kemudian tidak dapat pula bersalawat kepada Rasulullah Dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala ala sayyidina muhammad Dan bersalam kepada Rasulullah Dengan mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah Alhamdulillah kita dapat kembali Meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran Yang insyaAllah Kita akan teruskan kepada ayat yang ke-120 121 dan 122 dari Surah An-Nahl Surah An-Nahl Tiga ayat yang akan kita pelajari ini menerangkan tentang tingginya kedudukan Nabi Ibrahim Alayhi salam Dari mana kita tahu bahawasnya kedudukan Nabi Ibrahim itu sangat tinggi sekali Melalui tiga ayat ini Allah memuji Nabi Ibrahim Dengan pujian tersebut Maka nampaklah terlihatlah begitu tingginya kedudukan Nabi Ibrahim Alayhi salam Di dalam Al-Quran Allah juga memerintahkan kita Sebagaimana kita diperintahkan untuk Menteladani Untuk mencontohi Nabi Muhammad Allah juga memerintahkan kita Untuk meneladani Nabi Ibrahim Alayhi salam Maka alangkah baiknya Kalau ayat-ayat yang berkaitan dengan Nabi Ibrahim Dalam Al-Quran Kita kumpulkan menjadi satu Kemudian kita Kenali betul Tentang Kisah Nabi Ibrahim Alayhi salam Bagaimana penyabarnya Nabi Ibrahim Bagaimana Sungguh-sungguhnya Nabi Ibrahim Bagaimana pengorbanan Nabi Ibrahim Bagaimana ujian-ujian yang bermacam-macam Yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim Termasuk berhadapan dengan penguasa yang zalim Pada masa itu Yang berakibat kepada Kepada hukuman yang berat Yang ditetapkan ke atas Nabi Ibrahim Iaitu dimasukkan ke dalam Kedalam kobaran api Namun Allah SWT Menyelamatkan Nabi Ibrahim Api yang panas Yang semestinya membakar Tidak membuat Nabi Ibrahim terbakar sedikit pun Nabi Ibrahim selamat keluar dari Kobaran api Begitulah Tentang perjuangan Nabi Ibrahim Alayhi salam Yang semestinya dicontoh Dan diteladani oleh Orang-orang beriman Maka ketika kita menjumpai Tiga ayat Dalam ayat yang akan kita pelajari ini Tentang pujian Allah SWT Kita berharap juga mendapat pujian Seperti itu Tetapi tidak akan mungkin kita dipuji Dengan pujian yang sejati Kalau kita tidak memiliki Sifat-sifat mulia yang sejati pula Nabi Ibrahim memiliki Sifat mulia yang sejati Sekarang ada juga orang punya Sifat mulia tapi tak sejati Namanya Apa namanya Membangun image Ya Sebenarnya Tidak seperti itu Sifatnya Tetapi Dengan membangun opini Di tengah masyarakat Bahawasnya dia orang baik Maka Dia dipandang baik Padahal sebenarnya Dia bukanlah termasuk orang yang baik Ya Bahasa yang selalu kita dengar Pencitraan Kononnya adalah dia orang yang suka berkorban Rupanya tidak Kononnya dia adalah seorang yang penyabar Lemah lembut Rupanya tidak Maka kita Jangan sampai tertipu dan Terpedaya Dengan melihat seseorang Sekilas mata saja Tidak Tapi sejatinya seperti apa Nah Nabi Ibrahim AS itu sejati Karena diuji oleh Allah Dengan berbagai macam ujian Jadi untuk mengetahui Kesejatian seseorang itu Lihat dulu ujian-ujian Yang dilalui Berhasil tidak dalam ujian Dan ingatlah ketika Allah Menguji Nabi Ibrahim Dengan berbagai macam ujian Dan Nabi Ibrahim berhasil Menghadapi Menjalani Setiap ujian tersebut Menghadapi Rezim yang sedang berkuasa Pada masa itu Nabi Ibrahim Berhasil Kemudian Nabi Ibrahim Diuji Dengan Anak Yang diperintahkan oleh Allah Untuk disembelih Ujian berat sekali Sudah lama Menginginkan anak Dapat Sudah besar anak Sudah bisa membantu Allah perintahkan Nabi Ibrahim Untuk menyembelih Oh ujian berat sekali Ujian Demi ujian Fa'atammahun Tetapi Nabi Ibrahim Sempurna Menyelesaikan semua Ujian tersebut Dengan baik Lulus Inni Ja'ilu Kalin Nasi Imama Sesungguhnya Aku menjadikan kamu Wahai Ibrahim Dengan ujian-ujian tersebut Dan kamu berhasil Untuk menjadi pemimpin Oh Rupanya Pemimpin itu Bukan Tiba-tiba Jadi saja Tidak Tetapi Pemimpin itu Adalah dengan Ujian-ujian Berhasil tidak Lihat Latar belakangnya Berhasil tidak Dia dalam menjalani Ujian hidup Berhasil Itulah dia pemimpin Yang sebenarnya Tidak berhasil Maka dia Bukan pemimpin Yang sebenarnya Kalau dipilih juga Itu Dipilih Karena Orang yang memilihnya Tak tahu Atau orang yang memilihnya Ada kepentingan Nah itulah Bukan pembahasan Tetapi yang menjadi Kajian kita pada Kesempatan ini Adalah Nabi Ibrahim Adalah pemimpin Yang sejati Disebabkan Karena memiliki Sifat-sifat Mulia yang sejati Dan dipuji Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk menerangkan Tentang Kesejatiannya Jadi kalau Allah sudah Memuji Pasti baiklah Itu Tapi kalau manusia Yang memuji Belum tentu Lagi Maka Kita Mendapatkan Pujian Allah Mendapatkan Allah Memuji Nabi Ibrahim Alaihissalam Maka Semakin Memotivasi Kita Untuk Meneladani Nabi Ibrahim Alaihissalam Inilah Dia tiga ayat Sebagai mukaddimah Apa yang akan Kita pelajari InsyaAllah Kita akan Bahas dengan Lebih terperinci Melalui Tafsir Namun Sebelum itu Kita akan Membaca Ketiga ayat ini Dan menerjemahkannya Secara harfiah Supaya Kita lebih Dekat lagi Dengan Ayat yang kita Pelajari Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman A'udhu billahi Mina syaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Inna Ibrahim Kan Umta Kanita Lillahi Hanifah Walam Yaku Min Al-Mushrikim Shakira Lian'umih Ijtabah Wahada Hila Sirat Mustaquim Wa Atayna Huu Fi Dunya Hasana Wa Inna Hu Fi Al-Akhira Lamin Salihin Kita tambah Satu lagi Ayat Supaya Lebih Sempurna Karena Ayat berikutnya Agak Berbeda Dengan Yang sebelumnya Jadi Empat Ayat Thumma Kemudian Awhayna Ilaika Anittabi Millata Ibrahim Hanifa Wa Makana Min Al-Mushrikim Jadi Empat Ayat Yang akan Kita Pelajari Kita Terjemahkan Inna Sesungguhnya Ibrahim Ibrahim Nabi Ibrahim Al-Islam Karena Adalah Dia Ummatan Ummat Nanti Dalam Tafsir Banyak Sekali Ada yang Mengatakan Ummat Itu adalah Imam Pemimpin Ada lagi Yang mengatakan Guru Yang mengajarkan Kebaikan Dan seterusnya Tapi kita Terjemahkan Saja Seperti Apa Yang disebut Di dalam Bahasa Arab Bahasa Al-Quran Ummat 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 Kanitan Yang Pa'at Atau Patuh Lillahi Kepada Allah Hanifan Yang lurus Walam Yaku Dan Bukanlah Dia Minal Mushriki Termasuk Kedalam Golongan Orang-orang Mushrik Sesungguhnya Nabi Ibrahim Adalah Ummat Atau Pemimpin Yang Pa'at Kepada Allah Yang Lurus Dalam Beragama Dan Tidaklah Dia Termasuk Kedalam Golongan Orang-orang Yang Mushrik Ayat berikutnya Syakiran Lagi Nabi Ibrahim Itu adalah Seorang Yang Sangat Bersyukur Lian Umih Terhadap Nikmat Nikmatnya Nikmat Nikmat Allah Ijtabahu Allah Telah Memilihnya Wahadahu Dan Telah Menunjukinya Ila Siratim Mustaqim Ke Jalan Yang Lurus Wa Atailahu Dan Kami Telah Memberikan Kepadanya Kepada Nabi Ibrahim Fid Dunia Di Dunia Hasanah Kebaikan Wa Innahu Dan Sesungguhnya Dia Nabi Ibrahim Fil Akhirati Di Akhirat Laminas Salihin Sungguh Termasuk Kedalam Kumpulan Orang-orang Yang Salih Thumma Kemudian Awhayna Kami Wahyukan Ilaika Kepadamu Wahai Muhammad Apa Isi Wahyu Tersebut Anittabi'ah Hendaklah Kamu Mengikuti Wahai Muhammad Millata'a Agama Ibrahim Agama Ibrahim Hanifan Yang Lurus Dalam Beragama Wa Makana Dan Tidaklah Dia Minal Mushrikin Termasuk Kedalam Golongan Orang-orang Yang Mushrik Kita ulang Dari pangkal ayat Terjemahan Langsung Sesungguhnya Nabi Ibrahim Adalah Seorang Pemimpin Yang Taat Beribadah Kepada Allah Yang Lurus Dalam Beragama Dan Bukanlah Dia Termasuk Kedalam Golongan Orang-orang Mushrik Nabi Ibrahim Adalah Yang Sangat Bersyukur Atas Nikmat Allah Kepadanya Dan Berikutnya Lagi Allah Memilihnya Dan Menunjukinya Ke jalan Yang lurus Dan Kami Berikan Kepadanya Kebaikan Di dunia Dan Sesungguhnya Di Akhirat Ia Termasuk Kedalam Kumpulan Orang-orang Yang Salih Kemudian Kami Wahyukan Kepadamu Wahai Muhammad Hendaklah Kamu Mengikuti Agama Ibrahim Yang Lurus Dan Tidaklah Dia Ibrahim Termasuk Dalam Kumpulan Orang-orang Yang Mushrik Inilah Empat Ayat Yang Kita Pelajari Yang Isi Sebenarnya Adalah Pujian Allah Kepada Nabi Ibrahim Pujian Pertama Nabi Ibrahim Sebagai Pemimpin Yang Kedua Nabi Ibrahim Sebagai Yang Paat Beribadah Pujian Yang Ketiga Yang Lurus Dalam Beragama Pujian Yang Keempat Mensyukuri Ni'mat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Atas Semua Itu Atas Sifat-sifat Nabi Ibrahim Yang Mulia Itu Allah Pilih Nabi Ibrahim Allah Tunjuki Nabi Ibrahim Allah Berikan Kepada Nabi Ibrahim Kebaikan Di dunia Dan Di akhirat Kemudian Yang Kelima Adalah Allah Puji Nabi Ibrahim Sebagai Nabi Yang Diikuti Oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi Dengan Perintah Allah Kepada Nabi Muhammad Untuk Mengikuti Nabi Ibrahim Maka Menerangkan Tentang Tingginya Kedudukan Nabi Ibrahim Sallam Inilah Lima Pujian Allah Kepada Nabi Ibrahim Yang Menerangkan Tentang Tingginya Kedudukan Nabi Ibrahim Sallam Tingginya Kedudukan Bukan Didapatkan Begitu Saja Tidak Tetapi Tingginya Kedudukan Itu Adalah Karena Usaha Perjuangan Pengorbanan Nabi Ibrahim Sallam Dalam Menghadapi Berbagai Macam Ujian Ujian Yang Tidak Disukai Nabi Ibrahim Sabar Ujian Yang Disukai Nabi Ibrahim Bersyukur Kepada Allah Dalam Keadaan Bagaimanapun Nabi Ibrahim Tetap Mentauhid Dengan Allah Bersyukur Kepada Allah Ataupun Bersabar Dalam Ujian Allah Subhanahu Inilah Empat Ayat Yang Akan Kita Belajari Insyaallah Selanjutnya Kita Pindah Ke Tafsir Ayat Kita Mulai Dari Ayat Yang Ke 120 Inna Ibrahim Sesungguhnya Nabi Ibrahim Itu Berarti Ayat Ini Adalah Ayat Yang Menerangkan Tentang Pemberitahuan Dari Allah Subhanahu Jadi Allah Memberitahu Memberitahu Tentang Nabi Ibrahim Jadi yang Memberitahukan Tentang Nabi Ibrahim Itu Adalah Allah Subhanahu Wata'ala Apabila Allah Memberitahukan Tentang Nabi Ibrahim Maka Pastilah Nabi Ibrahim Seperti Yang Allah Beritahukan Itu Umpamanya Ada Yang Diberitahukan Oleh Sahabatnya Sahabatnya Memberitahukan Tentang Dirinya Maka Maka Belum Tentu Lagi Pemberitahuan Itu Seperti Yang Sebenarnya Karena Kalau manusia Yang memberitahu Tentang Manusia Boleh Jadi Manusia Itu Berbohong Apalagi Bukan Bukan Manusia Yang memiliki Akhlak Mulia Boleh Jadi Pemberitahu Itu Adalah Adalah Untuk Menipu Untuk Berbohong Pada Masa Sekarang Banyak Sekali Kita Menjumpai Ada Orang Yang Memberitahukan Tentang Sahabatnya Sebenarnya Tidak Seperti Yang Diberitahukan Akhirnya Kita Tertipu Terpedaya Tetapi Apabila Allah Yang Memberitahukan Maka Pasti Benar Pemberitahuan Tersebut Allah Memberitahukan Tentang Nabi Ibrahim Sesungguhnya Ibrahim Itu Kepada Siapa Allah Beritahukan Ayat Al-Quran Diturunkan Kepada Rasulullah Kemudian Rasulullah Menyampaikan Kepada Siapa Kepada Seluruh Manusia Berarti Allah Memberitahukan Tentang Nabi Ibrahim Itu Kepada Seluruh Manusia Seluruh Manusia Itu Siapa Pada Masa Dahulu Yang Berada Di Sekitar Rasul Adalah Penduduk Kota Mekah Ayat Ini Adalah Ayat Yang Turun Di Kota Mekah Maka Allah Memberitahukan Tentang Nabi Ibrahim Kepada Penduduk Kota Mekah Karena Penduduk Kota Mekah Itu Berbangga Dengan Nabi Ibrahim Karena Asal Muasal Dari Kota Mekah Itu Sehingga Menjadi Kota Dan Didiami Oleh Ramai Orang Dahulunya Gersang Kering Asal Muasalnya Adalah Mulai Dari Nabi Ibrahim Karena Nabi Ibrahim Meletakkan Anaknya Disitu Bersama Dengan Istrinya Hajar Kemudian Terpancarlah Air Itulah Dia Telaga Zam-zam Dari Telaga Tersebut Maka Berkumpulah Manusia Jadilah Kota Itulah Kota Mekah Maka Orang Berbangga Dengan Nabi Ibrahim Tetapi Berbangga Dengan Nabi Ibrahim Lain Kepercayaan Nabi Ibrahim Lain Pula Kepercayaan Mereka Kepercayaan Nabi Ibrahim Yang mereka Banggakan Itu Adalah Mentauhid Dengan Allah Sementara Kepercayaan Penduduk Kota Mekah Ketika Nabi Diutus Menyekutukan Allah Maka Allah Memberitahukan Tentang Nabi Ibrahim Yang Dibanggarkan Oleh Penduduk Kota Mekah Adalah Untuk Mengingatkan Penduduk Kota Mekah Iaitu Apabila Kamu Membanggarkan Nabi Ibrahim Dan Nabi Ibrahim Itu Mentauhid Allah Semestinya Kamu Wahai Penduduk Kota Mekah Juga Mentauhid Allah Itu Pemberitahuan Makna Pemberitahuan Kemudian Kalau Diluaskan Lagi Siapa Yang Diberitahukan Tadi Penduduk Kota Mekah Di Barat Sana Ada Yang Mengaku Pengikut Nabi Isa Mereka Menamakan Diri Mereka Nasrani Bahasa Kita Sekarang Ini Kristen Mereka Juga Berbangga Dengan Nabi Ibrahim Maka Mereka Mengatakan Ini agama Kami Ini agama Abraham Agama Nabi Ibrahim Orang Orang Yahudi Juga Berbangga Dengan Nabi Ibrahim Kedua Dua Kumpulan Nasrani Dan Kumpulan Yahudi Berbangga Dengan Nabi Ibrahim Bahkan Mereka Mengatakan Nabi Ibrahim Itu Nasrani Kata Kata Orang Yahudi Nabi Ibrahim Itu Yahudi Karena Mereka Berbangga Dengan Nabi Ibrahim Nah Diberitahukan Kepada Mereka Kalau Memang Kamu Berbangga Dengan Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim Itu Mentauhidkan Allah Sementara Kamu Wahai Nasrani Menyikutukkan Allah Kamu Sekutukan Allah Dengan Dengan Siapa Dengan Nabi Isa Dengan Mengatakan Nabi Isa Anak Tuhan Kamu Berbangga Dengan Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim Itu Mentauhidkan Allah Sementara Kamu Wahai Orang Yahudi Menyikutukkan Allah Iaitu Dengan Menetapkan Allah Memiliki Anak Iaitu Anak Allah Dalam Kepercayaan Orang Yahudi Uzair Wa qalatil Yahudu Uzair Ibn Allah Wa qalatil Nasar Al-Masih Ibn Allah Semestinya Kalau kamu Berbangga Dengan Nabi Ibrahim Apabila Nabi Ibrahim Dahulu Mentauhidkan Allah Kamu Hendaknya Juga Mentauhidkan Allah Baru Benar Kamu Dalam Berbangga Terhadap Nabi Ibrahim Karena Karena Tak 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 Ada Lagi Yang Lebih Dibanggakan Dari Nabi Ibrahim Melainkan Dari Kepercayaan Yang Dimiliki Nabi Ibrahim Yaitu Mentauhidkan Allah Maka Dalam Ayat Ini Allah Memuji Nabi Ibrahim Dalam Pemberitahuan Kepada Manusia Supaya Manusia Mendapat Pelajaran Yaitu Tentang Nabi Ibrahim Yang Mesti Diikuti Tidak Cukup Dengan Berbangga Saja Dengan Nabi Ibrahim Tapi Ikuti Ajaran Nabi Ibrahim Maka Nanti Di Ayat Yang Keempat Allah Perintahkan Rasulullah Untuk Mengikuti Agama Nabi Ibrahim Ayat Yang Ke 123 Nanti Sesungguhnya Ibrahim Adalah Ummah Ummat Ini Tafsiran Ummat Ini Kebanyakan Para ulama Tafsir Menafsirkan Makna Ummat Di Sini Adalah Imam Imam Maknanya Adalah Pemimpin Nabi Ibrahim Sebagai Umat Nabi Ibrahim Sebagai Pemimpin Pemimpin Disebut Pemimpin Imam Disebut Imam Imam Dalam Salat Disebut Imam Karena Bagaimana Kedudukan Imam itu Diikuti Imam Takbir Maknum Takbir Imam Rukuk Maknum Rukuk Itu Mana Pemimpin Kalau ada Imam Takbir Kemudian Maknum Tak Mau Takbir Tak Diikuti Hilang Makna Imam Hilang Makna Pemimpin Jadi Pemimpin Barulah Dinamakan Sebagai Pemimpin Yang Sebenarnya Kalau Pemimpin Itu Diikuti Maka Biasanya Pemimpin Itu Dia Memerintah Maka Jadilah Namanya Pemerintah Dalam Satu Pangsa Negara Ada Pemimpin Itu Namanya Presiden Ada Pemimpin Itu Namanya Perdana Menteri Ada Pemimpin Itu Namanya Raja Nah Baru Pemimpin Disebut Pemimpin Kalau Perintahnya Diikuti Dan Larangannya Ditinggalkan Tapi Kalau Ada Pemimpin Perintahnya Diabaikan Larangannya Pula Yang Dibuat Maka Dia Bukan Pemimpin Hilang Kepemimpin Tapi Dia Mengaku Juga Saya Pemimpin Tidak Itu Mengaku Ngaku Saja Hakikat Sebenarnya Dia Sudah Hilang Kepemimpin Sesungguhnya Nabi Ibrahim Itu Adalah Seorang Umah Pemimpin Tapi Mengapa Yang Tidak Kata Imam Saja Disebut Di Sini Karena Imaman Tetapi Mengapa Umah Maka Ada Lagi Tafsiran Yang Berikutnya Biasanya Karena Umat Itu Kita Fahami Berapa Orang Satu Orang Atau Banyak Orang Tapi Ini Dipakaikan Kepada Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim Itu Berapa Satu Saja Mengapa Kata Umat Yang Biasa Dipakaikan Kepada Banyak Orang Kepada Ramai Orang Dipakaikan Kepada Nabi Ibrahim Maka Penjelasan Ulama Tafsir Adalah Umat Itu Ramai Orang Di Umat Itu Banyak Sifat Sifat Yang Terpuji Karena Ramai Orang Yang Ini Pemurah Dalam Umat Itu Yang Ini Pemurah Tidak Tapi Penyabar Yang Ini Pemurah Tidak Penyabar Tidak Tapi Yang Ini Pemberani Jadi Di Umat Itu Yang Banyak Banyak Sifat Sifat Baik Yang Bertabur Di Umat Itu Yang Dimiliki Oleh Ramai Orang Nah Mengapa Nabi Ibrahim Satu Orang Disebut Sebagai Umat Karena Sifat Sifat Yang Baik Yang Ada Di Ramai Orang Ada Pada Diri Nabi Ibrahim Yang Satu Maka Disitulah Tingginya Kedudukan Nabi Ibrahim Maka Allah Puji Nabi Ibrahim Dengan Menggunakan Kata Umat Dan Adalah Nabi Ibrahim Itu Sebagai Umat Maknanya Sebagai Yang Memiliki Banyak Kebaikan Apabila Banyak Memiliki Kebaikan Dan Menjadi Contoh Maka Nabi Ibrahim Menjadi Guru Dalam Kebaikan Karena Menjadi Contoh Maka Ada Yang Menafsirkan Nabi Ibrahim Itu Muallimul Khair Iaitu Yang Mengajarkan Kebaikan Berkorban Contoh Nabi Ibrahim Berkorban Kita Berkorban Apa Harta Benda Nabi Ibrahim Berkorban Apa Berkorban Apa Sanya Nyawanya Pun Dia Korbankan Api Sudah Bergelora Di hadapan Mata Pilih Masuk Api Masuk Api Mati Kalau Mau Mati Masuk Api Kalau Mempertahankan Juga Kepercayaan Mentawahidkan Akan Dimasukkan Api Kalau Tidak Rubah Kepercayaan Tapi Nabi Ibrahim Mau Mau Merubah Kepercayaan Tidak Kalau Kita Kira-kira Macam Mana Itu Satu Contoh Dari Diri Nabi Ibrahim Alaihissalam Kanitan 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 Ini Ada Sudah Terbiasa Kita Menggunakannya Kata Kunut 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 Biasanya Solat lima Waktu Kita berkunut Di solat Mana Solat Subuh Kunut Kunut Maknanya Berdoa Dengan Sungguh-sungguh Sungguh-sungguh Dalam Beribadah Kanitan Laki-laki Kanitan Perempuan Kanitan Perempuan Kanitan Nabi Ibrahim Bersungguh-sungguh Di dalam Beribadah Beribadah Ini Kaitannya Dengan Kepatuhan Kepada Allah Allah Memerintahkan Solat Kemudian Dia patuh Maka Dia solat Yang Solat Sungguh-sungguh Disebut Kanitan Yang Kuasanya Sungguh-sungguh Kanitan Yang Menginfakkan Harta Sungguh-sungguh Kanitan Apa Contohnya Nabi Ibrahim Itu Kanitan Dalam Menjalankan Perintah Allah Ketika Allah Memerintahkannya Untuk Meninggikan Kaabah Kalau Allah Memerintahkan Meninggikan Kaabah Maka Kalau Nabi Ibrahim Meninggikan Kaabah Itu Setinggi Lutut Atau Setinggi Pinggang Sudah Sudah Selesai Menjalankan Perintah Allah Tetapi Nabi Ibrahim Cukup Meninggikan Kaabah Setinggi Lutut Setinggi Pinggang Sudah Tinggi Kaabah Itu Disusun Batu-batu Batu-batu Seperti yang Kita lihat Ada Tukang Membangun Rumah Menyusun Batu-batu Nah Sudah Setinggi Setinggi Lebih dari Kepala Ini Dan Tak bisa Lagi Tangan Itu Untuk Menyusun Batu Mau Lebih Tinggi Lagi Bagaimana Caranya Cari Tempat Pijakan Supaya Lebih Tinggi Kalau Sekarang Pakai Tangga Tapi Pakai Apa Yang Tukang Buat Supaya Bisa Lebih Tinggi Lagi Pada Masa Dahulu Nabi Ibrahim Meletakkan Batu Di Bawah Kakinya Supaya Bisa Lebih Tinggi Lagi Rupanya Ketika Itu Batu Yang Keras Yang Dipijak Oleh Nabi Ibrahim Menjadi Lunak Sehingga Ketika Nabi Ibrahim Mengangkat Kakinya Ada Jejak Telapak Kaki Di Situ Itulah Yang Disebut Dengan Makam Ibrahim Yang Sampai Hari Ini Masih Ada Nah Kalau Kita Tawaf Kita Akan Melalui Makam Ibrahim Akan Sampai Kita Ke Makam Ibrahim Kalau Disebut Makam Ibrahim Bukan Kuburan Nabi Ibrahim Kadang Terdengar Makam 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 Pahlawan Kuburan Para Pahlawan Makam Ibrahim Kuburan Nabi Bukan Makam Di situ Adalah Tempat Berdiri Nabi Ibrahim AS Mengapa Sampai Terperosok Nabi Ibrahim Padahal Batu Keras Oh Karena Nabi Ibrahim Sungguh Sungguh Dengan Keimanan Dan Kekhusuan Menjalankan Perintah Allah Meninggikan Kaabah Maka Batu Yang Keras Pun Tak Berdaya Untuk Menampung Beban Nabi Ibrahim Yang Sungguh Sungguh Itu Menunjukkan Nabi Ibrahim Sudah Berapa Sudah Dua Pujian Allah Dalam Empat Ayat Sudah Berapa Ada Lima Tiga Lagi Hanifan Hanifan Nabi Ibrahim Lurus Makna Lurus Di sini Apa Makna Lurus Dalam Beragama Hanya Berserah Diri Kepada Allah Saja Kalau Lawan Lurus Apa Lawan Lurus Bengkok Sebenarnya Kata Hanifan Dari Sisi Bahasa Adalah Maknanya Bengkok Sebenarnya Orang Yang Tak Lurus Jalannya Kalau Lurus Jalan Bermakna Kakinya Kedua-duanya Itu Sama Panjang Tapi Ada Orang Yang Kakinya Salah Satunya Pendek Bagaimana Dia Berjalan Bincang Nah Alhanfu Hanifan Itu Asal Katanya Bermakna Bincang Kalau Bincang Itu Bagaimana Lurus Atau Miring Miring Hanifan Hanifan Itu Maknanya Miring Eh Tapi Mengapa Pula Dimaknai Dengan Lurus Karena Pada Masa Nabi Ibrahim Itu Hidup Dahulu Semua Orang Pada Masa Itu Menyembah Berhala Tapi Nabi Ibrahim Sendiri Yang Miring Menyembah Allah Ta'ala Menerangkan Tentang Nabi Ibrahim Itu Meskipun Semua Sudah Menyembah Berhala Tapi Nabi Ibrahim Tetap Menyembah Allah Subhanahu Ta'ala Itu Makna Alhanfu Jadi Miring Miring Tetapi Miring Itu Miring Benar Ada Yang Miring Miring Salah Miring Biasanya Kalau Miring Ini Miring Benar Karena Biasanya Manusia Kalau Semuanya Salah Boleh Jadi Yang Dianggap Salah Itu Adalah Benar Semuanya Menyembah Berhala Maka Dianggap Menyembah Berhala Itu Benar Tapi Nabi Ibrahim Tak Mau Mengikuti Semua Orang Maka Nabi Ibrahim Sendiri Menyembah Berhala Ayahnya Menyembah Berhala Tidak Nabi Ibrahim Sendiri Tidak Menyembah Berhala Nabi Ibrahim Menyembah Allah Bahkan Berhala Yang Disembah Oleh Kaumnya Itu Termasuk Oleh Rajanya Itu Di Kapak Oleh Nabi Ibrahim Hancur Ditinggalkan Satu Kita Tahu Ceritanya Ini kan Tak Perlu Lagi Diulang Ceritanya Begitulah Nabi Ibrahim Condong Kepada Kebenaran Kalau Kita Gunakan Juga Kata Condong Miring Miringnya Itu Kepada Kebenaran Berat Itu Semua Orang Menyembah Berhala Kemudian Kita Sendiri Diancam Lagi Itu Siapa Yang Bisa Bertahan Nabi Ibrahim Bertahan Maka Dipuji Oleh Allah Hanifan Walam Yaqub Minal Mushrikin Dan Tidaklah Dia Termasuk Kedalam Golongan Orang-orang Yang Mushri Ini Penafian Dari Allah Ini Untuk Menerangkan Nabi Ibrahim Itu Adalah Mentauhidkan Allah Sepenuhnya Sedikitpun Tidak Berganjak Dari Mentauhidkan Allah Apapun Apapun Ancaman Siapapun Yang Mengancam Dan Seberat Apapun Ancaman Nabi Ibrahim Tetap Kokoh Mentauhidkan Allah Syakiran Di An-Umih Ini Pujian Berikutnya Iaitu Nabi Ibrahim Sangat Sangat Menyukuri Nikmat Allah Sangat Menyukuri Nikmat Allah Nikmat Apa Yang Diterima oleh Nabi Ibrahim Oh Banyak sekali Di antaranya Di antaranya Nabi Ibrahim Sudah lama Menginginkan Anak Tapi Tak dapat Dapat Akhirnya Ketika Nabi Ibrahim Sudah tua Dapat Anak Tapi Dapat Anak Itu Dari Istri Hajar Istri Yang Kedua Istri Yang Pertama Sarah Belum Juga Lagi Dapat Anak Kemudian Dapat Anak Dari Siti Hajar Namanya Ismail Tak Lama Kemudian Selepas Itu Dapat Anak Dari Siti Sarah Namanya Ishaq Dari Istri Dapat Anak Ismail Dari Istri Dapat Anak Ishaq Ini Adalah Nikmat Allah Subhanahu Wa'Ta'la Dan Nabi Ibrahim Mensyukuri Mensyukuri Itu Apa Maknanya Memperakui Nikmat Itu Memang Dari Allah Satu Lagi Menggunakan Nikmat Itu Untuk Mendapatkan Reza Allah Itu Mana Mensyukuri Sekarang Kita Mensyukuri Nikmat Allah Berupa Kesehatan Badan Apa Maknanya Kita Memperakui Kesehatan Badan Kita Ini Memang Dari Allah Maka Kita Memuji Allah Alhamdulillah Segala Puji Bagimu Ya Allah Yang Telah Memberikan Kesehatan Kepada Hamba Kemudian Kita Gunakan Kesehatan Ini Sepertimana Yang Dikah Daki Allah Untuk Mendapatkan Reza Itu Maknanya Bersyukur Kepada Allah Kesehatan Badan Syukuri Harta Yang Dimiliki Syukuri Pasangan Hidup Syukuri Anak Cucu Syukuri Rumah Kediaman Syukuri Teman Sahabat Semua Nikmat Allah Itu Syukuri Apabila Mensyukuri Nikmat Allah Allah Tambahkan Nikmat Yang Berikutnya Itu Sudah Menjanji Janji Allah Nabi Ibrahim Mensyukuri Setiap Nikmat Allah Lian Umih Itu Berbentuk Jama' Bukan Satu Dua Nikmat Bukan Nikmat Yang Besar Besar Sanya Nikmat Yang Kecil Kecil Pun Disyukuri Ijtabahu Karena Nabi Ibrahim Memiliki Sifat Sifat Yang Mulia Yang Telah Disebutkan Itu Maka Allah Memilih Nabi Ibrahim Memilih Dari Sekalian Banyak Manusia Dipilih Nabi Ibrahim Sebagai Rasul Wahadahu Ilah Siratin Mustaqim Nabi Ibrahim Ditunjuki Ke Jalan Yang Lurus Eh Nabi Ibrahim Ditunjuki Ke Jalan Yang Lurus Berarti Sebelumnya Nabi Ibrahim Belum Dapat Petunjuk Lagi Sudah Sudah Lalu Mengapa Nabi Ibrahim Ditunjuki Ke Jalan Yang Tambahkan Lagi Petunjuk Itu Kepada Nabi Ibrahim Orang Itu Sudah Dapat Petunjuk Tapi Allah Tambahkan Lagi Petunjuk Sekarang Ini Kita Sudah Dapat Petunjuk Sudah Kita Sudah Memeluk Agama Islam Kita Salat Lima Waktu Kita Hadiri Majlis Ilmu Ini Menunjukkan Kita Sudah Dapat Petunjuk Tapi Mengapa Kita Minta Petunjuk Lagi Ihdina Ihdina Siratul Mustaqim Tambahkan Lagi Ya Allah Petunjuk Tersebut Karena Semakin Banyak Petunjuk Kita Dapatkan Semakin Mudah Kita Menjalani Hidup Banyak Petunjuk Makanya Di jalan Raya Itu Banyak Petunjuk Petunjuk Jalan Jalan Kepadang Banyak Sekali Petunjuk Bukan Jarak 100 Kilometer Baru Ada Petunjuk Jarak Berapa Kilometer Ada Petunjuk Setiap Simpang Ada Petunjuk Mengapa Banyak Petunjuk Ini Untuk Memudahkan Kita Dalam Perjalanan Begitu Jukalah Apabila Kita Banyak Mendapat Petunjuk Maka Mudahlah Kita Dalam Perjalanan Menuju Allah Subhanahu Atala Kalau Disebut Petunjuk Yang Menyampaikan Ketujuan Nah Allah Beri Tambahan Petunjuk Supaya Kita Sampai Ketujuan Tujuan Kita Adalah Syurga Maka Mudah-mudahan Dengan Mengikuti Petunjuk Nanti Kita Akan Sampai Ke Syurga Untuk Sampai Ke Syurga Tak Susah Apa Sebab Dalam Ayat Ini Disebut Jalan Yang Menyampaikan Ke Syurga Itu Bukan Jalan Yang Belok Belok Bengkok Bengkok Bukan Seperti Kelok Ampek Pelampek Siratim Mustaqim Jalan Yang Lurus Nah Biasanya Jalan Yang Lurus Sekarang Ini Adalah Highway Jalan Tol Jalan Tol Lurus Mudah Tapi Kalau Berbelok Berat Maka Agama Islam Disebut Sebagai Syurga Dalam Surah Al-Fatihah Eh Dinas Syirat Al-Mustaqim Karena Jalan Yang Mudah Jalan Yang Pendek Yang Menyampaikan Ketujuan Kalau Berbelok Belok Itu Panjang Apa Makna Lurus Kalau Belajar Kita Ilmu Ukur Atau Dalam Pelajaran Di Sekolah Kita Itu Disebut Lurus Kalau Ada Dua Titik Yang Dihubungkan Dengan Jarak Yang Paling Terdekat Dua Titik Satu Titik Disini Atau Titik Disini Maka Sambungkan Dua Titik Ini Dengan Jarak Yang Terdekat Maka Nanti Akan Lurus Tapi Kalau Dua Titik Ini Dibawa Berbelok Belok Dulu Maka Dia Menjadi Panjang Nah Islam Itu Disebut Sebagai Jalan Yang Lurus Jalan Yang Pendek Yang Menyampaikan Ketujuan Dan Mudah Kalau Orang Musyrik Itu Berbelok Belok Minta Keberhala Dulu Itu Entah Berhala Menyampaikan Tidak Tapi Jelas Tidak Karena Berhala Tak Punya Kuasa Apa Apa Tapi Kita Dalam Islam Langsung Saja Minta Kepada Allah Tanpa Perantara Siapa Siapa Kalau Dalam Agama Lain Pergi Dulu Ke Pendeta Beritahu Pendeta Pendeta Saya Mau Bertobat Maka Saya Memperakui Ini Saya Saya Lakukan Maka Mintalah Ampun Kepada Tuhan Supaya Saya Di Ampuni Dosa Dosa Saya Dihapus Oh Susahnya Iyalah Kalau Pendeta Itu Ada Kalau Pendeta Itu Tak Ada Bagaimana Kata Pendeta Itu Dua Tiga Hari Lagi Satu Tanggu Allah Menunggu Dua Tiga Hari Sengsara Nah Ini Jalan Yang Susah Dalam Islam Bertobat Selesai Melakukan Kesalahan Sadar Langsung Bertobat Kepada Allah Di tempat Itu pun Bertobat Langsung Dan Tidak Perlu Dengan Menenggelamkan Diri Dalam Air Rumpa Banyak Tak Perlu Astagfirullahalazim Wa Atu Ilai Mudah Sekali Bertobat Tapi Sungguh Bukan Bukan Hanya Sekitar Ucapan Di Lidah Saja Iaitu Datang Dari Kesengajaan Di Hati Kemudian Perbaiki Diri Dan Tebus Dengan Melakukan Kebaikan Kebaikan Allah Dunia Kepemimpinan Itu Kebaikan Di Dunia Kemudian Kebaikan Di Akhirat Akan Dimasukkan Ke Dalam Syurga Dan Menjadi Menjadi Pemimpin Utama Di Dalam Syurga Itu Adalah Kebaikan Di Hari Akhirat Iaitu Bersama Dengan Orang Orang Salih Di Dalam Syurga Hidup Ini Dua Tempat Satu Dunia Satu Lagi Akhirat Sudah Tak Ada Tempat Yang Lain Sampai Masanya Kita Tinggalkan Dunia Ini Dah Kita Berada Di Akhirat Dan Dunia Ini Tak Berapa Lama Sampai Masanya Kita Akan Tinggalkan Ada Yang Seumur Dengan Kita Tak Bersama Dengan Kita Berapa Bulan Yang Lalu Bersama Dengan Kita Tapi Sekarang Mana Bapak Sudah Meninggalkan Dunia Dimana Dia Sekarang Sudah Di Alam Barzal Sekarang Kita Dimana Di Dunia Sebentar Lagi Dimana Di Rumah Oh Belum Tentu Mana Tau Belum Keluar Pintu Masjid Terbareng Nanti Ada Orang Yang Meninggal Di Masjid Ada Jadi Dunia Ini Sebentar Sekarang Nah Allah Memberikan Balasan Kepada Nabi Ibrahim Di Dunia Dan Di Akhirat Bermakna Balasan Yang Sempurna Ada Yang Diberi Balasan Di Dunia Ini Saja Berarti Balasannya Sebentar Sedikit Tapi Kalau Sudah Diberikan Balasan Juga Di Akhirat Oh Bermakna Balasan Itu Balasan Yang Sempurna Pujian Yang Kelima Yang Diberikan Kepada Nabi Ibrahim Kemudian Kemudian Kami Wahyukan Kepada Muhammed Supaya Kamu Mengikuti Agama Ibrahim Yang Lurus Allah Perintahkan Nabi Muhammad Untuk Mengikuti Agama Nabi Ibrahim Iaitu Agama Islam Mentauhid Dan Allah Maka Berarti Nabi Ibrahim Itu Yang Diikuti Apabila Nabi Ibrahim Itu Diikuti Bermakna Tinggilah Kedudukan Nabi Ibrahim Karena Yang Mengikutinya Bukan Semarang Orang Yang Mengikutinya Nabi Muhammad Yang Nabi Muhammad Itu Adalah Sayyidul Mursalin Penghulu Sekalian Rasul Kalau Kita Pada hari ini Ada pemimpin Yang Mengikutinya Orang-orang Awam Itu Pemimpin Biasa Tapi Kalau Dia Adalah Pemimpin Dari Kalangan Orang-orang Yang Bertakwa Yang Mengikutinya Orang-orang Bertakwa Oh Pemimpin Itu Tinggi Itu Yang Dalam Doa Kita Wajal Nga Lil Muta Kina Imama Imama Itu Pemimpin Jadikan Kami Ya Allah Pemimpin Bagi Siapa Bagi Orang-orang Yang Biasa Awam Enggak Bagi Orang-orang Yang Bertakwa Tinggi Dengan Pemimpin Saya Pemimpin Ustaz Tapi Pemimpin Para Pendosa Tak Ada Nilainya Pemimpin Juga Pemimpin Geng Motor Pemimpin Peraiman Pemimpin Bukan Yang Maksudkan Bil Mut Hakina Imama Dan Tingginya Kedudukan Nabi Ibrahim Itu Yang Mengikutinya Adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Wa Makana Minal Mushrikin Dan Tidaklah Nabi Ibrahim Termasuk Dalam Orang Mushrik Eh Tadi Ada Juga Tadi Walam Yaku Minal Mushrikin Tidaklah Nabi Ibrahim Termasuk Orang-orang Mushrik Sekarang Diulang Lagi Wa Makana Minal Mushrikin Dan Tidaklah Nabi Ibrahim Termasuk Orang-orang Mushrik Ini Apa Maknanya Oh Maknanya Adalah Disini Ada Tambahan Iaitu Nabi Ibrahim Bukan Hanya Tidak Menyekutukan Allah Seperti Yang Dilakukan Oleh Penduduk Kota Mekah Menyembah Berhala Nabi Ibrahim Juga Tidak Sekali-kali Riak Riak Itu Adalah Syirik Juga Tetapi Syirik Yang Kecil Tersembunyi Nabi Ibrahim Tidak Riak Sama sekali Pemin Tapi Tak Riak Ini Dimana Dia duduk Minta Foto Kemudian Minta Tolong Di upload Di internet Dia sendiri Pula Yang Memotor Dirinya Kemudian Dia sendiri Yang Memberi Komen Narasinya Ini Riak Tak Tahulah Kita Apa Yang Dalam Hatinya Kalau Riak Bermakna Dia Telah Melakukan Dosa Syirik Meskipun Bukan Syirik Besar Syirik Kecil Syirik Kecil Membuat Amalan Itu Menjadi Sia-sia Karena Kalau Beramal Itu Riak Maka Amal Itu Tidak Ada Pahala Maka Wa Makana Minal Musyrikin Dan Tidaklah Nabi Ibrahim Termasuk Orang Yang Musyrik Maksud Nabi Ibrahim Itu Ikhlas Dalam Beramal Meskipun Beliau Seorang Pemimpin Inilah Zima Pujian Allah Kepada Nabi Ibrahim Mudah-mudahan Kita Mendapat Pelajaran Dan Apabila Kita Ingin Terpuji Bula Dengan Makna Yang Sebenarnya Meskipun Tak ada Al-Quran Yang Turun Untuk Memuji Kita Tetapi Apabila Kita Mengikuti Dan Menteladani Nabi Ibrahim Alaihissalam InsyaAllah Pujian Yang Sejati Itu pun Kita Akan Dapatkan InsyaAllah Subhanak Subhanakallahumma Bihamdika Ashadu An la ilaha Illa Anta Wa Astaghfirullah Wa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum